8 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 86, unit 2, kebaikan dan kebahagiaan. Nah ini cerita berlanjut, sesi 1, katakan apa yang kamu ketahui. Nah bagian A, situasi apa yang membuat kamu merasakan perasaan ini, perasaan-perasaan ini. Ada perasaan-perasaan yang disampaikan di sini, yaitu perasaan marah kapan, situasinya, situasinya kapan. Ini tergantung dari diri kamu sendiri ya, misalnya saya akan merasa bahagia when I get good news misalnya, nah itu bisa seperti itu. Kemudian kapan sedihnya, nah tentu kalau sedih tentu bad news ya, when I get bad news. Kemudian khawatir, worried, kapan. Nah mungkin waktu kamu berjalan when I walk outside at night alone, misalnya, nah itu worry ini ya. Kemudian ketakutan, ketakutan kapan. Mungkin sewaktu kamu berada di rumah sendiri, when I'm staying at home alone. Nah kaget kapan ini, surprise ya, kaget. Bisa jadi ketika kamu mendapat hadiah, when I get a present misalnya. Dan kamu marah kapan? Kita misalnya waktu ada orang yang berbohong kepada kita, tentu kita akan marah. When somebody lies to me, oh ya. Nah kemudian, patah hati, kapan patah hatinya. Nah ini adalah barangkali bisa ketika kamu, ibu kamu tidak memberikan apa yang kamu inginkan misalnya ya. When my mother does not give what I want misalnya, seperti itu. Itu perasaan-perasaan yang akan kita rasakan pada cerita The Ugly Ducklings. Nah sekarang bagian B. Bagaimana perasaan kamu terhadap cerita bebek buruk rupa, anak bebek buruk rupa. Nah ini ibunya, kamu berbeda, kamu tidak kuning tetapi abu-abu dan berani. Nah itu ibu yang bijak seperti ini ya. Kemudian masuk bagian sesi dua, mencermati. Mencermati. Bacalah percakapan berikut antara ibu Ida dan anak didiknya atau siswa-siswanya. Nah ini ibu Ida ya. Apakah kamu mendengarkan, apakah kamu pernah mendengarkan cerita bebek buruk rupa? Apakah kamu menyukainya, menikmatinya? Ya ibu, tetapi ceritanya sedih. Saya merasa kasihan dengan bebek yang buruk rupa. Ya, saya juga merasakan hal yang sama. Bagaimana dengan kamu Mon? Wah sebenarnya saya merasa marah dengan anak bebek yang kuning. Anak bebek kuning. Ceritanya belum selesai. Yay! Ya, tanggapan anak didiknya. Saya akan membagikan bagian terakhir dari cerita tersebut. Apa yang akan terjadi kepada bebek buruk rupa bu? Kamu akan menemukannya segera. Inilah akhir dari ceritanya. Nah, ya sampai di sini dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.